Intro Sunan Muriah atau Raten Umar Syahid adalah putra dari Sunan Karijaga atau Raten Syahid yang mendakwakan agama Islam di Perbukitan Muriah tepatnya di desa Jolo dan sekitarnya Dikisahkan berdasarkan cerita Tutur Tinular dan Turun Temurun bahwa suatu hari Sunan Ngerang atau Giaga Ngerang mengadakan syukuran atas usia Dewi Roroyono putrinya yang genap usia 20 tahun Murid-muridnya diundang semua diantaranya adalah Sunan Muriah, Sunan Kudus, Ati Pati Patakwara, Popo dan adiknya Gentiri Tidak ketinggalan tetangga dekat juga diundang Setelah tamu berkumpul Dewi Roroyono dan adiknya yaitu Dewi Rorot Pujiwati keluar menghidangkan makanan dan minuman Keduanya adalah darah-darah yang cantik nanrupawan terutama Dewi Roroyono yang berusia 20 tahun bagaikan bunga yang sedang megar-megarnya Bagi Sunan Kudus dan Sunan Muriah yang sudah berpegal ilmu agama tentulah dapat menahan pandangan matanya sehingga tidak terseret oleh kudaan setan Tetapi seorang murid Sunan Ngerang yang lain yaitu Ati Pati Patakwara memandang Dewi Roroyono dengan mata tidak berkidip melihat kecantikan gadis itu sewaktu menjadi cantri atau murid Sunan Ngerang yaitu ketika Patakwara belum menjadi seorang Ati Pati Dewi Roroyono ini masih kecil belum nampak benar kecantikannya yang membesona dan sekarang gadis itu benar-benar membuat Ati Pati Patakwara tergila-gila sepasang matanya hampir melotot memandangi gadis itu terus menerus dan karena dibakar api asmara yang menggelora Patakwara tidak tahan lagi dia menggoda Dewi Roroyono dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas lebih-lebih setelah lelaki itu bertindak kurang ajar tentu saja Dewi Roroyono merasa malu sekali lebih-lebih ketika lelaki itu berlaku kurang ajar dengan berbuat yang tidak pantas si gadis naik hitam nampan berisi minuman yang dibawanya sesengaja dipumpahkan ke padian Sang Ati Pati Patakwara Patakwara menyumpah-nyumpah hatinya marah sekali diperlakukan seperti itu apalagi dilihatnya para tamu menertawakan kekonyolannya itu dia pun semakin malu hampir saja Dewi Roroyono ditamparnya kalau tidak ingat bahwa gadis itu adalah putri gurunya Dewi Roroyono masuk ke dalam kamarnya gadis itu menangis sejak dijadinya karena dipermalukan oleh Patakwara malam hari tamu-tamu dari dekat sudah pulang ke tempatnya masing-masing tamu dari jauh terpaksa menginap di rumah Sunan Ngerang termasuk Patakwara dan Sunan Muria namun hingga tengah malam Patakwara belum dapat memecemkan matanya kemudian Patakwara bangkit dari tidurnya mengendap-endap berkamar Dewi Roroyono gadis itu disirupnya hingga tidak sadarkan diri kemudian melalui genteng Patakwara melorot turun dan membawa lari gadis itu melalui jendela setelah Sunan Ngerang mengetahui bahwa putrinya diculik oleh Patakwara maka beliau berikrar siapa saja yang berhasil membawa putrinya kembali ke Ngerang akan dijodohkan dengan putrinya itu bila perempuan akan dijadikan saudara Dewi Roroyono tidak ada yang menyatakan kesanggupannya karena semua telah maklum akan kehebatan dan kekejaman Patakwara hanyalah Sunan Muria yang bersedia memenuhi harapan Sunan Ngerang saya akan berusaha mengambil diajeng Roroyono dari tangan Patakwara guru kata Sunan Muria di tengah perjalanan Sunan Muria bertemu dengan Kopo dan Gentiri adik seperguannya yang lebih dahulu pulang sebelum acara syukuran berakhir kedua orang itu merasa heran melihat Sunan Muria berlari cepat menuju daerah geling mengapa Kakang tampak tergesa-gesa tanyalah si Kopo Sunan Muria lalu menceritakan penculikan Dewi Roroyono yang dilakukan oleh Patakwara Kopo dan Gentiri sangat menghormati Sunan Muria sebagai saudara seperguan yang lebih tua keduanya lantas menyatakan diri untuk membantu Sunan Muria merebut kembali Dewi Roroyono Kakang sebaiknya pulang ke Padipukan Gunung Muria murid-murid Kakang sangat membutuhkan pembimbingan biarlah kami yang berusaha merebut diajeng Roroyono kembali kalau berhasil Kakang tetap berhak menikahnya kami hanya sekedar membantu kemudian kata Kopo aku masih sanggup untuk merebutnya sendiri ujar Sunan Muria ya itu benar tetapi membimbing orang memperdalam agama Islam juga lebih penting percayalah pada kami kami pasti sanggup merebutnya kembali kata Kopo Ngotok Sunan Muria akhirnya meluluskan permintaan adik seperguanya itu rasanya tidak enak menolak seseorang yang hendak terbuat baik lagi pula ia harus menengok para santrnya di Padipukan Gunung Muria untuk merebut Dewi Roroyono dari tangan Patawara Kopo dan Gentiri ternyata meminta bantuan seorang Wikuludang di Pulau Seprapat beliau dikenal sebagai seorang Wiku yang sangat saktiman terguna usaha mereka pun berhasil Dewi Roroyono dikembalikan ke ngerang atas bantuan dari Ki Wikuludang di hari berikutnya Sunan Muria hendak ke ngerang yang ingin mengetahui perkembangan usaha Kopo dan Gentiri di tengah jalan beliau bertemu dengan adik-adik Patawara Hei Patawara berhenti kau bentar Sunan Muria Patawara yang sedang naik koda terpaksa berhenti karena Sunan Muria mengadang rintanya Minggir jangan halangi jalanku kata Patawara Boleh asal kau kembalikan Dewi Roroyono Tidakkah kau tahu bahwa Dewi Roroyono sudah dibawa oleh Kopo dan Gentiri ini aku hendak mengejar mereka kumpat Patawara untuk apa kau mengejar mereka merebutnya kembali jawab Patawara dengan sengit kalau begitu langkai dulu mayatku Roroyono telah dijodohkan denganku ujar Sunan Muria sambil pasang kuda-kuda tanpa basa-basi Patawara melompat dari punggung kuda dan dia merangsak menyerang ke arah Sunan Muria dengan jurus-jurus andalanya tetapi dia bukanlah tandingan putra Sunan Kalijaga ini yang memiliki segudan kesakian hanya dalam beberapa kali keberakan Patawara telah jatuh atau roboh di tanah dalam keadaan fatal seluruh kesakiannya lenyap dan ia menjadi lumpuh tak mampu untuk bangkit berdiri apalagi berjalan Sunan Muria kemudian meneruskan perjalanan ke Juwana kedatangannya disambut gembira oleh Sunan Ngerang maka Sunan Ngerang pada akhirnya menjodohkan Dewi Roroyono dengan Sunan Muria dan upacara pernikahan pun segera dilaksanakan kopo dan ketiri yang berjasa besar itu diberi hadiah tanah di desa buntar dengan hadiah itu keduanya menjadi seseorang yang kaya raya sedang Sunan Muria segera memboyong istrinya kepada bukan gunung Muria namun tidak demikian halnya dengan kopo dan gentiri sewaktu membawa Dewi Roroyono dari keling Ngerang agaknya mereka terlanjur terpersona oleh kecantikan wanita cerita itu siang malam mereka tidak dapat tidur wajah wanita itu senantiasa terbayang namun karena wanita itu sudah diperistri kakak seberduanya mereka tak dapat berbuat apa-apa lagi hanya penyesalan yang menghujam di dada mengapa dulu mereka buru-buru menawarkan jasa baiknya betapa enaknya Sunan Muria tanpa bersusah payah sekarang menikmati kebahagiaan bersama gadis yang mereka dembakan inilah hikmah ajaran agama agar laki diharuskan menahan pandangan matanya dan menjaga kehormatan atau kemaluan mereka andai kata kopo dan gentiri tidak menatap terus-menerus ke arah tubuh Dewi Roroyono yang indah itu pasti mereka tidak akan terpesona tidak pula akan terjerat oleh iblis yang memasang perangkap pada pandangan matanya kini kopo dan gentiri benar-benar telah dirasuki iblis mereka bertekad hendak merebut Dewi Roroyono dari tangan Sunan Muria mereka telah sepakat untuk menjadikan wanita itu sebagai istri bersama secara berkirian sungguh kecil rencana mereka gentiri berangkat lebih dulu ke Gunung Muria namun ketika hendak melaksanakan niatnya dipergoki oleh murid-murid Sunan Muria maka terjadilah pertempuran yang dasar apalagi ketika Sunan Muria keluar menghadapi gentiri suasana menjadi semakin panas dan akhirnya gentiri pun tewas menemui ajalnya di puncak Gunung Muria kematian gentiri cepat tersebar ke berbagai wilayah tetapi tidak membuat surut niat kopo kopo cukup cerdik dia datang ke Gunung Muria secara diam-diam di malam hari dan tak seorang pun yang mengetahuinya dan kebetulan pada saat itu Sunan Muria dan beberapa murid pilihannya sedang berpergian ke tembak pintoro kopo menyirp murid-murid Sunan Muria yang ditugaskan menjaga Dewi Roroyono kemudian dengan mudahnya kopo menculik dan membawa wanita impiannya itu ke Pulau Seprapat ke tempatnya di Wikulodang pada saat yang sama sepulahnya dari tembak pintoro Sunan Muria bermaksud mengadakan kunjungan kepada Wikulodang di Pulau Seprapat ini biasa dilakukannya bersahabat dengan pemeluk agama lain bukanlah suatu dosa terlebih sang wiku itu pernah menolongnya merebut Dewi Roroyono dari Patawara seperti ajaran kanjeng Sunan Kalijaga yang mampu hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain dalam suatu negeri lalu ditunjukkan akhlak Islam yang mulia dan agung bukannya berdebat tentang perbedaan agama itu sendiri ternyata kedatangan kopo ke Pulau Seprapat tidak disambut baik oleh Wikulodang memalukan benar-benar nista perbuatanmu itu cepat kembalikan istri kakang seperguruanmu itu hardik Wikulodang dengan marah kopo guru ini bagaimana bukankah aku ini muridmu mengapa tidak kau bila protes kopo sampai mati pun aku tidak akan sudi membela kebejatan budi pekerdimu itu walaupun pelakunya itu muridku sendiri perdebatan antara guru dan murid itu berlangsung lama tanpa mereka sadari Sunan Muria sudah sampai di tempat itu betapa terkejutnya Sunan Muria melihat istrinya yang sedang tergulik di tanah dalam keadaan terikat kaki dan tangannya sementara kopo dilihatnya sedang adu mulut dengan gurunya yaitu Wikulodang Datuk begitu mengetahui kedatangan Sunan Muria kopo langsung melancarkan serangan dengan jurus-jurus andalanya Wikulodang Datuk menjauh melangkah menuju Dewi Roroyono dan membebaskan dari benenggu yang dilakukan oleh kopo bersamaan dengan selesainya sang wiku membuka tali yang mengikat tubuh di Roroyono tiba-tiba terdengar jeritan keras dari mulut kopo dan ternyata serangan dengan pengarahan aji kesaktian yang dilakukan oleh kopo berbalik menghantam dirinya sendiri itulah ilmu yang dimiliki oleh Sunan Muria mampu membalikkan serangan lawan karena kopo mempergunakan aji pamungkas yaitu puncak kesaktiannya maka ilmu itu akhirnya meranggut nyawanya sendiri maafkan aku tuan wiku ujar Sunan Muria agak menyesal tidaklah mengapa sungguh aku telah menyesal memberikan ilmu kepadanya ternyata ilmu itu digunakan untuk jalan kejahatan ujar Sang Wiku bagaimanapun kopo adalah muridnya dan pantaslah kalau dia menguburkannya secara layak dan pada akhirnya Dewi Roroyono dan Sunan Muria kembali kepada Bukan Gunung Muria dan hidup berbahagia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati